Halo adik-adik semua, jumpa lagi dengan Pak G.S. Kali ini kita akan membahas tema 6, subtema 1, pembelajaran 5 dari halaman 29 sampai dengan 35. Di awal pembelajaran kita diberi pertanyaan apakah yang dimaksud dengan poster. Coba tuliskan pengetahuanmu tentang poster pada kolom berikut. Poster adalah suatu media yang terdiri dari tulisan dan gambar untuk menyampaikan informasi tertentu. Poster biasanya ditempel pada dinding bangunan. Di halaman selanjutnya disajikan sebuah poster. Tip sukses pubertas. Jika kita perhatikan, maka ada beberapa unsur di dalam poster tersebut. Yaitu ada judul poster, di mana judul poster harus singkat, padat, dan jelas. Ada informasi atau isi berisi penjelasan tentang judul poster. Ada gambar untuk membuat lebih menarik dan memperjelas isi poster. Juga ada sumber atau daftar pustakanya yang berisi dari sumber mana gambar yang kita gunakan untuk membuat poster. Nah, untuk lebih lengkapnya, silakan kalian baca unsur-unsur poster di halaman 31 ya. Selanjutnya, di halaman 32 disajikan bacaan berjudul Jadi aktivis peduli lingkungan, bocah ini kumpulkan 650 kg koran bekas. Kalian baca dengan seksama ya, dan mari kita jawab pertanyaan berikut. 1. Apa judul bacaan di atas? Jadi aktivis peduli lingkungan, bocah ini kumpulkan 650 kg koran bekas. 2. Apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Sebutkan dua kata kunci pada judul bacaan di atas. Aktivis lingkungan. 3. Apa informasi dari bacaan berdasarkan kata kunci? Flavian Abissam merupakan anak yang peduli terhadap lingkungan. Ia mengumpulkan dan mendaur ulang lebih dari 650 kg koran dan 60 telepon genggam yang tidak terpakai. Sejak usia 6 tahun, ia tertarik pada gerakan lingkungan. Ia kemudian sering mengikuti kampanye lingkungan. 4. Apakah isi bacaan dalam teks sama dengan isi informasi sesuai kata kunci berdasarkan perkiraanmu? Iya, sama. Nah, cukup sekian pembelajaran bersama Pak Giai sekali ini, dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.